Hai adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, kita perhatikan bersama soal berikut ini ya. Tulislah kembali persamaan 5 dikali dalam kurung 9 kurang 4 dengan menggunakan hukum distributif perkalian terhadap pengurangan. Kemudian sederhanakanlah persamaan tersebut. Nah, sekarang kita tulis ulang dulu persamaannya yaitu 5 dikali 9 kurang 4 Di dalam kurung ya. Dengan sifat distributif perkalian kita dapat mendistribusikan bilangan 5 terhadap bilangan-bilangan yang di dalam kurung. Jadi 5 distribusikan kepada 9, kemudian 5 juga didistribusikan kepada 4. Kita tulis di bawahnya menjadi 5 dikali 9 dikurangi 5 dikali 4. Nah, kita sudah mendistribusikan 5 dengan mengalihkan ke 9 dan juga 4. Lalu, 5 dikali 9 itu sama dengan 45, dikurang 5 kali 4. Berapakah 5 kali 4 adik-adik? Ya, tepat sekali. 5 dikali 4 itu adalah 20. Jadi, 45 dikurang 20, hasilnya adalah 25. Jika kita tidak menggunakan sifat distributif perkalian, kita bisa saja mengerjakan persamaan dalam kurung terlebih dahulu. Jadi, 5 dikalikan... Nah, berapakah 9 dikurang 4? 9 dikurang 4, hasilnya adalah 5 ya adik-adik. Jadi, persamaannya yaitu 5 dikali 5. Tentu saja hasilnya adalah 25. Hasilnya ternyata sama dengan yang menggunakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, cara yang pertama tadi menggunakan sifat distributif, sedangkan cara yang kedua itu tidak ya adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik. Mudah kan? Terima kasih.